Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Yuki Hafizah, disini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ujian akhir semester pengelola sumber daya pesisir. Yang pertama, jika banyak nelayan miskin, kenapa masih banyak yang ingin berinfektor di dunia perikanan? Sektor di bidang perikanan merupakan suatu bisnis yang menjanjikan keuntungannya dan juga menjanjikan kesuksesannya, karena ikan merupakan salah satu bahan pokok utama bagi semua orang. Ikan juga salah satu produk yang bisa diciptakan berbagai macam produknya. Sektor perikanan adalah industri yang mempunyai prospek bagus sebab permintaan yang besar datang dari dalam negeri maupun macam negara. Nah, kemiskinan dari nelayan itu disebabkan oleh kemampuan modal yang lemah, permainan harga jual ikan, dan terbatasnya daya serap industri pengelola ikan, kekuatan canggih armada tangkap nelayan ikan asing yang menangkap ikan secara ilegal, dan terbatasnya penguasaan pengetahuan dan teknologi pengelola hasil tangkap, serta belum memiliki kemampuan handal dalam proses penangkapan ikan, karena masih menggunakan teknologi tradisional. Pertanyaan nomor dua, adakah kaitan antara kelestarian makrof dan juga kesejahteraan masyarakat pesisir? Saya, kaitan antara kelestarian makrof dan juga kesejahteraan masyarakat pesisir itu sangatlah erat kaitannya. Ekosistem makrof memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Ekosistem hutan makrof memiliki keterkaitan fungsi yang sangat signifikan, bukan hanya bagi masyarakat pesisir, melainkan juga bagi masyarakat non-pesisir. Ekosistem hutan makrof memiliki berbagai fungsi yang sangat bermanfaat, misalnya sebagai habitat berbagai biota laut yang bersifat ekonomis, dan ikut berperan sebagai wahana proteksi masyarakat pesisir dan juga non-pesisir. Bahkan, pohon makrof dapat jadikan makanan, obat, dan juga sirup. Tiga, armada tangkap ikan di Indonesia masih didominasi kapal berukuran kecil, lebih kurang 90GT. Apakah akibatnya? Akibatnya, selain dari hasil tangkapannya yang tidak maksimal karena penangkapannya kecil, juga dari sisi pemerintahan yang tidak mendukung dalam sektor penangkapan ikan yang belum menyediakan kapal besar dalam proses penangkapan ikan. Pertempat, menurut Anda, apakah menjadi nelayan ini merupakan cita-cita atau hanya keterpaksaan? Jelaskan. Mereka bernelayan karena keterpaksaan, karena hal ini dikarenakan sulitnya memperoleh pekerjaan saat ini, dan juga rendahnya pendidikan, sehingga banyak dari mereka yang memilih menjadi nelayan dalam mencukupi kebutuhan keluarganya. Mungkin, jika kebanyakan dari mereka yang mempunyai materi yang cukup dan pendidikan yang bagus, otomatis mereka akan memilih pekerjaan yang bagus daripada mereka harus menjadi nelayan. Lima, apa skill yang Anda harapkan dengan mengikuti mata kuliah pengelola sumber daya pesisir? Yang didapatkan itu berupa wawasan mengenai sumber daya pesisir, sehingga ke depannya dapat menerapkan masyarakat bagaimana yang dikatakan dengan proses sektor perikanan yang lebih bagus dan menjanjikan keuntungannya. Dan juga saya lebih memahami bagaimana yang dikatakan dari aspek sisi negatif dan juga aspek sisi positif dalam mengelola sumber daya di Indonesia. Setelah tadi beberapa jawaban dari ujian akhir semester saya, saya akhiri. Assalamualaikum Wr. Wb.